Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...perempuan, 137 laki-laki dan di antara mereka terdapat 43 anak-anak. Ini adalah ketibaan tahap pertama ke tanah air WNI yang dievakuasi dari Sudan melalui Jeddah. Mengingat perjalanan evakuasi sangat panjang dan melelahkan, maka setiba di Jakarta mereka akan diinapkan semitara di asrama Bondok Gede sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. Kemenko PMK dan KL terkait telah menyiapkan pelayanan mulai dari pemeriksaan kesehatan hingga layanan konsuling. Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri dan Pemda terkait akan memfasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing. Dekan-dekan, sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, pemulangan evakuasi dari Sudan ke Indonesia akan dilakukan secara bertahap. Menurut rencana, pemulangan ke Indonesia tahap kedua akan dilakukan 29 April, tiba di Indonesia 30 April, dan pemulangan tahap ketiga sekaligus menutup seluruh proses evakuasi akan dilakukan 30 April dengan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Per saat ini, tinggal 111 orang WNI yang masih berada di kota Port Sudan. Hari ini, mereka akan diterbangkan ke jedah dengan pesawat TNI Angkatan Udara. Evakuasi kita kali ini dilakukan dengan menggunakan pola evakuasi secara estafet. Dimulai evakuasi jalan darat dari Kartung ke Port Sudan, kemudian dari Port Sudan ke Jeddah, baik via laut maupun via udara, dan selanjutnya dipulangkan secara bertahap ke Indonesia. Pola evakuasi ini kita jalankan untuk merespon situasi lapangan yang sangat cair dan dinamis, dan dengan tujuan untuk segera mengeluarkan warga negara Indonesia dari wilayah konflik yang berbahaya. Alhamdulillah, pola ini berjalan dengan lancar, dan kita bahkan sempat membawa, membantu beberapa warga negara asing dalam evakuasi kita. Dekan-dekan media yang saya hormati, setiap proses evakuasi memiliki karakter yang berbeda. Setiap proses evakuasi memiliki tantangan dan tingkat kesulitan yang berbeda. Alhamdulillah, evakuasi dari Sudan kali ini dapat dilakukan dengan lancar. Dan itu hanya dapat kita lakukan karena kerjasama dengan banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Panglima TNI, Kemenggo PMK, Kemensos, Kemenak, Kemenhub, Kemendagri, BNPB, dan juga Pemda-Pemda terkait. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga kami sampaikan kepada otoritas dan pihak-pihak lain di Sudan, pemerintah arah Saudi, dan perwakilan RI di Kartun, Ria, Jeddah, Kairul, dan Adis Ababa. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan.